Pemirsa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan bersaksi dalam sidang tindak pendana pencucian uang APBN pada tahun 2010 dan dugaan korupsi penerimaan kreatifikasi dalam pembangunan Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa mantan bendara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Sudah ada rekan kami, Erick Himawan, yang akan melaporkan langsung dari pengadilan TPKOR Jakarta. Erick, apakah sidang sudah dimulai? Ya, Egan, rencananya Egan, sidang kali ini Nazarudin akan dimulai setiap pukul 12 siang ini. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Anas Urbaningrum sebagai saksi dan juga terdakwa Nazarudin dan ia menyebutkan bahwa saat ini ia menghimbau agar Anas Urbaningrum menceritakan apa adanya. Ya, Nazarudin tadi sempat memberikan pernyataan bahwa banyak sekali orang yang terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang ini. Dan sementara itu, Egan saat ini, hari ini penjatualan saksi itu ada tiga, yaitu pertama adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang kedua adalah sekjen DPR RI Winantutias Titi, dan yang ketiga adalah istri Nazarudin sendiri, yaitu Neneng Sri Wahyuni. Agenda hari ini itu membahas kasus korupsi yang, dugaan korupsi, perlimaan hadiah, ataupun gratifikasi pelaksanaan proyek Wisma Atlet Palembang pada tahun 2010 yang lalu. Dan yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang, ataupun TPPU oleh Nazarudin, sebesar Rp83,6 miliar dari APBN 2010. Dan sementara, Egan bisa kita jelaskan sendiri saat ini, kasus gratifikasi yang diterima oleh Nazarudin itu ada dua, yaitu dari PT Duta Graha Indah, itu sebesar Rp23,1 miliar. Dan yang kedua adalah dari PT Nindia Karya, untuk menerima proyek sebesar Rp17,2 miliar. Dalam dugaan gratifikasi ini, agar proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang itu dilancarkan. Egan. Si Erik, sudah berapa orang yang diponis dalam kasus ini? Egan, memang saat ini banyak sekali tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. Yang pertama adalah Angelina Sondah, yang pada saat itu adalah sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet. Yang kedua adalah Dirut PT DGI, ataupun Duta Graha Indah, Dudung Purwadi. Dan yang ketiga adalah Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wahid Muharram. Dan yang terakhir adalah Manager Pemasaran PT DGI, Muhammad El Idris. Dan Egan, bisa kita ketahui, kasus ini mencuat setelah KPK menyadap pembicaraan antara Dirut PT DGI dan Manager Pemasaran. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut, maka muncullah beberapa tersangka yang memang saat ini menyeret beberapa anggota, anggota DPR RI dan beberapa pejabat lainnya. Memang Egan ini menjadi salah satu peringatan bagi seluruh pejabat yang ada di Indonesia untuk tidak lagi melakukan korupsi, karena KPK sedang gencar melakukan penyidikan ataupun penyadapan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Egan.